Halo teman-teman, saya sudah siap mengikuti ANBK. Sebelum masuk ruangan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pada air mengalir, atau hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Halo teman-teman, mengenal perangkat yang digunakan dalam ANBK yuk. ANBK ini menggunakan komputer atau laptop. Yang bagian-bagiannya, satu, ini adalah monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. 2. Keyboard Sebagai papan ketik yang terdiri atas tombol ketik, berisi huruf, angka, serta simbol-simbol bagian khusus angka. Berisi angka yang disusun mirip kalkulator. Untuk membuat huruf besar, tekan tombol caps lock. Untuk menghapus, tekan tombol backspace. Untuk memberi jarak antar kata, tekan tombol space, yang bentuknya panjang. Dan untuk ke baris baru, tekan tombol enter. 3. Mouse Untuk mengarahkan posisi kursor, atau petunjuk tombol di monitor, yang terdiri atas dua tombol dan satu roda. Klik tombol kiri untuk memilih, klik tombol kanan untuk memunculkan menu lainnya, dan roda untuk menaik turunan halaman. Laptop Fungsinya sama seperti komputer, hanya saja monitor dan keyboardnya tergabung. Ayo kita mulai mengikuti ANBK. Perhatikan dan ikuti petunjuk dari pengawas ruang. Dan jangan lupa beras belum mengerjakan. Halo, saya pengawas ruang. Dengarkan petunjuk ibu ya. Pertama, masukkan username dan password yang terdapat pada partu peserta. Berikutnya, klik tombol login. Jika username dan password benar, maka akan muncul konfirmasi data peserta. Isikan nama peserta dengan nama kamu, tanggal lahir, dan token yang diberikan oleh proktor. Klik submit. Jika data yang diisikan benar, maka akan muncul halaman konfirmasi tes. Klik mulai. Setelah kalian klik mulai, kalian akan masuk ke halaman soal. Pada halaman soal, ada beberapa fitur yang harus kalian kenal. Yang pertama, di pojok kiri atas ada nomor soal. Di bawah nomor soal, ada ukuran font soal. Kalian bisa memilih ukuran huruf yang paling nyaman untuk dibaca. Di sebelah kanan atas, ada informasi soal, sisa waktu, dan daftar soal. Jika klik pada daftar soal, akan muncul nomor soal yang akan dikerjakan. Pada nomor-nomor soal tersebut akan berwarna sesuai dengan tahap pengerjaan soal. Biru, untuk nomor soal yang sedang dikerjakan. Hitam, untuk yang sudah dikerjakan. Dan kuning, untuk soal yang masih ragu-ragu. Di bagian bawah, ada tiga fitur, yaitu tombol soal sebelumnya, berwarna merah untuk melihat soal sebelumnya. Kemudian ada tombol ragu-ragu, berwarna kuning, untuk dipilih jika masih ragu-ragu dengan jawaban. Lalu ada tombol soal berikutnya, berwarna biru, yang harus dipilih untuk menjawab soal berikutnya. Pada NBK, untuk soal yang diberikan bermacam-macam. Mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, soal benar-salah, isian singkat, urayan, dan menjodohkan. Setiap bentuk soal memiliki cara menjawab yang berbeda-beda. Jika muncul bentuk soal pilihan ganda, kalian bisa memilih satu jawaban yang menurut kalian benar dengan cara mengklik jawaban tersebut. Jika muncul soal pilihan ganda kompleks, kalian harus memilih semua jawaban yang benar dengan cara mengklik jawaban-jawaban yang tepat. Jika muncul soal benar-salah, kalian bisa memilih jawaban benar atau salah sesuai pernyataannya. Jika muncul soal isian singkat, kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal urayan, kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal menjodohkan atau memasangkan, maka pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Selain soal dalam ANBK, kalian juga akan mengisi angket survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pahami dan baca pernyataan yang diberikan, lalu pilih jawaban sesuai yang dialami. Setelah kalian menyelesaikan semua soal dan angket dalam ANBK ini, akan muncul halaman konfirmasi. Pilih selesai tes jika semua soal sudah terjawab atau kembali jika ada soal yang belum terjawab. Jika ada kendala saat mengikuti ANBK, jangan ragu bertanya pada pengalas ruang ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!